JASMIN NAPER Karena kualitas perannya dan bagusnya alur ceritanya, sinetron ini tak jarang menduduki posisi sinetron dengan rating terbaik di tanah air Kini baru-baru ini tersiar kabar bahwa Yasmin Naper dikabarkan jatuh sakit Hal itu pertama kali diketahui dari unggahan Instagram story Yasmin sendiri Dia kabarkan kalau ia jatuh sakit karena kelelahan saat syuting sinetron Love Story Memang diketahui bahwa jadwal syuting Love Story sangat padat sekali Wajar saja jika ada pemain yang jatuh sakit Yuk simak berita selanjutnya Di awal 2022 ini, industri televisi Indonesia akan kembali masuk ke pasar industri YouTube televisi Amerika Setelah tahun lalu gitaris Tohpati dan Dewa Bujana meluncurkan album dengan warna jazz progresif di New York Kali ini, penampilan dua artis muda yaitu Giorgino Abraham dan Yasmin Naper Hasil menarik perhatian komposer sekaligus produser nominator Grammy Award Adam Burke dan produser terkenal Richard Rudolph untuk merekam suara mereka dan diedarkan bukan hanya di Amerika dan Indonesia Tapi seluruh dunia Kedua pesinetron tersebut adalah Yasmin Naper dan Giorgino Abraham Dimana bakat mereka ditemukan sebagai pesinetron, presenter Benny adalah pencari bakat terkenal yang juga menjadi juri komentator televisi untuk program reality show Mencari bakat Stardew, Mendadak Artis, dan Mamma Mia Show Ini sebuah kebanggaan dan sejarah bagi Indonesia Bahwa penyanyi kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Adam dan Richard Sekarang sudah masuk dalam proses musik Jenis musiknya masih dalam proses, tapi pasti bernuansa Sehingga pasar akan sangat luas Ujar Benny dalam wawancara, pada 2022 Benny patut berbangga karena Yasmin Naper dan Giorgino Abraham adalah pendatang baru yang mempunyai bakat Yasmin Naper adalah pengusaha yang mewakili Indonesia Yasmin Naper berhasil memenangkan kompetisi ini dengan mengalahkan berbagai pesinetron dan menjadi juara pertama Sementara Giorgino Abraham adalah pemenang yang sama untuk 2022 Giorgino Abraham dan Yasmin Naper dipertemukan dalam film yang berjudul Love Story Keduanya pun menjadi pemeran utama pada film yang diproduksi oleh Love Story tersebut Yasmin dan Giorgino pun kerap membagikan momen keseruan saat di lokasi syuting Dikutip dari Youtube Yasmin Naper Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022 Giorgino terlihat bersama Yasmin melakukan gerakan TikTok beberapa kali Laki-laki berusia 25 tahun tersebut tanpa malu unjuk kebolehannya dalam dance TikTok Lebih lanjut, di waktu yang berbeda Yasmin tengah break syuting dan akan makan siang Oke, guis, udah selesai tag Sekarang kita mau break makan siang dulu Oke sekarang kita ke basecamp aja deh Karena aku udah lapar banget Tutur Yasmin Ia pun juga menyebutkan menu yang kerap ia santap meskipun tengah disibukkan dengan kegiatan syuting Aku hari ini pesen ikan gurame sama capcai Sama ini mau makan pakai nasi merah